Bersa PT Global Media.com TBK atau BMTR mencatat peningkatan pendapatan bersih hingga 11% sepanjang tahun 2019. Peningkatan ini ditopang dari pendapatan iklan perseroan, baik iklan digital maupun non-digital. PT Global Media.com TBK berhasil mencatatkan laba bersih senilai 1,4 triliun rupiah selama tahun 2019. Perolehan ini naik 70% dari perolehan tahun 2018 sebesar 826,6 miliar rupiah. Laba bersih ini merupakan kontribusi terbesar dari iklan digital dan iklan non-digital serta konten. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Global Media.com TBK, Hari Tanu Sudibio, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Media.com di INews Tower Jakarta Pusat. Pendapatan bersih mencapai 12,9 triliun, belum ada COVID ini, jadi masih sangat bagus, menaik 11%. Kalau kita lihat breakdownnya, iklan dibagi 2, digital naiknya luar biasa 167%, tadi sudah saya sampaikan dari mana saja digitalnya. Kemudian non-digital advertising naik 6%, konten, khusus konten yang 15% tahun lalu dibandingkan tahun 2018. Jadi untuk iklan dan konten grup itu meningkat 12% menjadi 9,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian untuk basis PTV, internet, broadband itu meningkat 12%, cukup baik juga menjadi 3,6 triliun, relatif lebih kecil daripada televisi dan konten. PT Global Media.com TBK kini fokus membidik bisnis digitalisasi melalui salah satu aplikasi hiburan over the top atau OTT, RCTI+. Itu tidak sesuatu yang tidak mustahil, kalau misalnya dalam beberapa tahun ke depan, RCTI+, ini bisa 10-20% daripada pendapatan iklan. Karena sebesar-besarnya pangsa pasar digital iklan, sampai saat ini iklan TV itu masih menguasai sekitar 60-65% daripada market. Pada kuartal ketiga tahun 2020, PT Global Media.com TBK optimis bertumbuh dengan mencetak kinerja yang kian membaik, meski pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Tim Liputan Ainews melaporkan.